Motherboard, biasanya harga wajarnya itu berapa sih? Apakah 2 jutaan, 5 juta, atau mungkin 7 jutaan? Ini adalah motherboard yang harganya 15 juta. Terus, apa sih yang bikin mahal? Apakah packagingnya? Hmm, nggak juga. Atau mungkin bonus-bonusnya atau kelengkapannya? Bisa dibilang iya, tapi tidak terlalu tepat. Lalu apa yang bikin mahal? Check this out. Pertama, kita akan bahas dari unboxingnya dulu. Karena harganya juga mahal, salah satu cara ASUS menjustifikasi harganya adalah dengan meng-include banyak banget kelengkapan di dalam boxnya itu. Di dalamnya ada momboynya itu sendiri, lalu ada screwdriver sendiri juga yang disediakan oleh ASUS, USB-C to audio jack dongle, M.2 dim, sebuah fan hub, antena wifi, buku petunjuk dan stiker-stiker, grafik card holder juga ada, SATA cable-nya itu braided pula. Dan juga ada M.2 screw yang pasti itu wajib. Oke, sekarang kita masuk ke desain dari motherboardnya. Mobo X570 ini punya form factor iATX, agak lebih besar dari Mobo ATX biasa, yang dimana pastinya cost production-nya juga pasti lebih mahal. Di sebelah kanan, ASUS menyediakan slot DIMM M.2 tambahan yang bisa membuat sampai 2 buah SSD. Walaupun Mobo ini sendiri sudah punya 3 buah slot M.2, dimana ketiganya sudah support dengan PCIe Gen 4 X4. Slot PCIe di motherboard ini juga ada 3, dimana slot pertama dan kedua ini support PCIe Gen 4.0, selama prosesor yang kita gunakan adalah Ryzen 5000 dan 3000 series yang non-G. Kedua slot PCIe Express ini juga sudah tersertifikasi oleh NVIDIA SLI. Lalu bagaimana dengan fanheadernya? Slot fanheader juga ada 8, dimana di bagian kanan atas ada 2, bagian kanan bawah ada 2 lagi, di samping kanan juga ada 3, dimana menghadap ke arah samping, dan 1 di dekat CPU power. Ngomong-ngomong soal CPU power, motherboard ini menggunakan orientasi 8x2 CPU power. Motherboard ini juga mempunyai konektor USB Type-C di bagian depan, dimana mereka sampai menyediakan 2 port. Sayangnya port USB-C bagian atas ini suka kebentur sama GPU, kalau misal GPU yang dipasang adalah yang panjang. Jadi kita merekomendasikan, kalau misalnya kalian menggunakan GPU yang panjang, pakailah USB-C yang ada di bagian bawah. Oke, di bagian samping ini ada beberapa konektor, yang di cover oleh bahan semacam plastik gitu. Gue suka dengan desain bagian sampingnya yang bisa membuat cable management lebih rapih apabila nanti sudah dirakit. Motherboard ini memang memiliki RGB di bagian heatsink VRM, namun yang paling eye-catching menurut kita adalah postcode-nya. Crosshair 8 Extreme memiliki 3 indikator ketika booting, yaitu postcode, color-coded light indicator, dan LED indikator pada M.2 Shield. Menurut kita yang paling informatif justru indikator pada LED M.2 karena infonya lebih jelas dengan menyebutkan nama komponen seperti HDD, VGA, CPU, ataupun memori. Panel LED ini juga bisa membuat beberapa informasi seperti suhu VGA, suhu CPU, dan info-info lain yang berguna untuk pro-user. Atau bisa juga pasang GIF favorit kalian. Namun, panel LED ini juga kadang suka membuat kita susah apabila membuka cover M.2 karena ada kabel konektor. Kalau soal I.O. belakang, sebenarnya ini cukup standar untuk sebuah motherboard high-end. Antena Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E, USB juga udah nggak ada yang 2.0, alias semuanya udah 3.2 Gen 2 atau 3.2 Gen 1 juga ada. Ada BIOS flashback button dan clear CMOS, namun yang paling menarik adalah motherboard ini adalah salah satu motherboard AMD yang bisa support Thunderbolt 4. Bahkan di bagian belakang, itu punya 2 port TB4. Melihat ke spesifikasinya, kita akan mulai dari VRM. Untuk membuka bagian VRM, kita perlu membuka backplate dan bagian armor belakangnya terlebih dahulu. Saat membuka, kita mendapat thermal pad yang tebal banget di bagian belakang VRM dan juga di bagian belakang chipset X570-nya. ASUS ngeklaim kalau MOBO ini menggunakan 18 plus 2 power stages. atau ASUS menggunakan skema coupler di mana setiap 2 power stages terdapat 1 phase. VRM MOBO ini menggunakan skema 9 plus 1 power phase. Kita sendiri agak kurang yakin di mana letak MOSFET SOC-nya. Kayaknya sih ada di sekitar sini. Baik MOSFET V-Core dan SOC MOBO-nya ini menggunakan MOSFET 95410RRB dari Texas Instrument. Dan untuk PWM kontrolernya secara mengejutkan, ASUS akhirnya menggunakan Infineon XDPE 132G 5D yang dapat mengakomodir sampai 16 power phase. Ini adalah PWM kontroler tercanggih yang dimiliki Infineon sampai saat video ini dibuat. Bahkan untuk seri Maximus dan Rampage saja pun belum menggunakan PWM kontroler yang kayak gini. Jadi VRM yang masif inilah yang membuat MOBO ini jadi lebih mahal dari Crosshair 8 Formula. Dari MOSFET yang digunakan sampai PWM kontrolernya tentu punya harga yang lebih mahal. MOBO ini juga merupakan MOBO Extended ATX 10 Layer yang juga mahal dalam biaya produksi karena lebih besar ukurannya dibandingkan ATX biasa. Sebelum memulai pengujian kita mau kasih tau dulu testbed yang kita pakai. Di pengujian ini kami memakai prosesor Ryzen 9 5900X RAM Corsair Vengeance RGB 32GB yang dijalankan di DOCP 3600 GPU TUF Gaming Radeon RX 6800 dan salah satu cooling high-end dari ASUS yaitu Ryujin 2360. Cooling ini punya desain panel LCD yang bisa diatur orientasinya mau vertikal ataupun horizontal dan fan-nya juga menggunakan Noctua punya jadi udah kece banget lah. Di pengujian pertama kita mencoba running Cinebench R15 dan R20 dimana kita mendapatkan skor yang normal nggak ada yang aneh dari skornya untuk sebuah Ryzen 9 5900X jadi kita akan langsung masuk ke pengujian kedua yaitu looping skor Cinebench R20 sebanyak 10 kali berturut-turut. Di sini kita mendapatkan skor yang cukup stabil yaitu skornya berkisar di antara 8300 sampai 8500 poin. Terus di pengujian ketiga yaitu overclock prosesor. Ryzen 9 5900X mempunyai clock speed default 4,3 GHz all-core ketika menjalankan rendering di Blender. Maka kita akan coba untuk overclock prosesornya ke 4,6 GHz all-core di 1,3 V. Ini adalah hasil skor Cinebench R20-nya saat sudah di overclock. Di pengujian keempat yaitu RAM kita nggak begitu detail menguji RAM-nya tapi di sini kita pakai 4 keping RAM 8GB yang totalnya itu jadi 32GB dual channel XMP ke 3600MHz itu berjalan lancar so far jadi sejauh ini kita belum mendapat masalah sama sekali soal RAM. Dan yang terakhir pengujian kelima adalah suhu VRM. Kita menguji suhu VRM dengan cara melakukan rendering animasi di Blender selama 30 menit. Pengujian dilakukan dengan Ryzen 9 5900X yang di OC ke 4,6 GHz all-core di v-core 1,3 V. Suhu maksimal VRM pada saat rendering hanya mencapai 63 derajat Celcius aja menggunakan casing Corsair tertutup dan suhu ruangan ada di 27 derajat Celcius. Suhu maksimal Ryzen 9 5900X yang punya 12 core 24 thread ini juga hanya mencapai 81 derajat Celcius pada saat 30 menit rendering berat. Di sini terlihat selain MOBO, kualitas CPU cooler dari ROG Ryujin 2 ini juga sangatlah memuaskan di sini. Selain benchmark yang memuaskan, motherboard ini juga punya beberapa fitur yang menurut kita itu mantep. Salah satunya adalah sound card. Jadi sound card dari Corsair 8 Extreme itu juga di cover oleh Supreme FX seperti ROG pada biasanya. Namun, di MOBO kali ini mereka menggunakan audio kodek ISS Saber 9018Q2C yang kita sendiri belum pernah lihat di MOBO lain selain Corsair Extreme. Jadi kesimpulannya, motherboard ini adalah X570 paling mewah yang pernah kita coba. Gak heran kalau ini adalah motherboard X570 Asus yang termahal karena banyak juga alasan untuk menjustifikasinya. Mulai dari kelengkapan yang mewah, fiturnya banyak, dan VRM yang memiliki spesifikasi tinggi. Gak lupa, motherboard ini juga punya 10 layer dan juga form factor IATX yang secara cost pasti lebih mahal. Dan jadi itulah pendapat kita tentang motherboard yang paling mahal yang pernah direview di channel ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian berminat untuk membeli motherboard-nya, jangan lupa juga untuk cek link di deskripsi. Terakhir, disini gue Rizky. Stay safe dan stay healthy. Terima kasih telah menonton!